Baik, disini saya sudah membuka Blender, di mana saya men-split window, kemudian saya split lagi, sehingga saya mempunyai 3 area seperti ini. Pada area yang sebelah kanan atas ini, kemudian saya gunakan untuk image editor. Pada image editor ini, saya menggunakan image-nya adalah 01.jpg, yaitu di mana tampak bahwa ada sebuah objek potongan, kemudian di-spin up, sehingga membentuk body atau badan dari Blender, dari Bearing maksud saya. Kemudian pada bagian bawah ini adalah kita akan melihat notasi ukuran dari layout Bearing tersebut. Kita akan melihat pada bagian tengah ini, saya gunakan Ctrl-Up-Arow untuk membuatnya menjadi full-size, lalu saya coba disini menggunakan X untuk iris, lalu saya akan tekan spacebar, pilih add mass, dan saya akan memilih plane. Disini saya menempatkan plane yang baru, tekan A untuk non-selection, saya coba zoom, kemudian saya akan menekan B dua kali, untuk membuat menjadi pane selection, saya klik dan drag untuk memilih ketiga sudut vertex yang lain, klik kanan untuk menyelesaikan plane selection tersebut, lalu saya tekan X untuk iris, pilih vertex, sehingga saya hanya menyisakan satu vertex ini. Saya klik kanan untuk memilihnya, kemudian saya shift S untuk snap, dan saya memilih select to cursor. Seperti itu, sehingga vertex yang terpilih tadi tepat berada titik tengah cursor. Disini kita akan membuat ukuran dari badan bearing tersebut, kita akan melihat disini, control up arrow, saya perbesar, kita lihat disini bahwa badan bearing tersebut mempunyai ukuran 7 dikalikan 7, dan ini adalah as tengahnya, dimana disini dari as tengah sampai ke garis ini adalah 4 mm, atau setara dengan 4 unit blender. Kita kembali ke posisi ini, control up arrow lagi, kemudian disini saya akan membuat titik tersebut, saya extrude ke atas. Maka saya akan menekan E untuk extrude, kemudian saya menekan Y untuk sumbu Y, seperti ini, kalau kita tarik ke atas, maka extrude dari titik tersebut ditarik ke atas. Saya akan menekan 4 pada keyboard, enter, maka saya sudah mempunyai titik tersebut berada pada 4 unit satuan blender, atau sama dengan 4 mm. Kemudian saya akan extrude kembali, dan memindahkannya ke sebelah kiri, untuk itu saya tekan E untuk extrude, kemudian tekan X untuk sumbu X, dan saya akan mengisikan minus 3,5, enter, seperti ini, sehingga sekarang saya sudah mempunyai titik vertex baru, dengan jarak 3,5 mm atau 3,5 unit blender. Lebih lanjut, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu ke atas, karena lebar atau tingginya adalah 7 mm, maka saya akan melakukan extrude, E untuk extrude, kemudian Y, dan saya akan mengisikan 7 untuk 7 mm, tekan enter. Lalu selanjutnya, saya akan menggeser ke sebelah kanan, tekan E untuk extrude, kemudian tekan X, dan saya menggeser ke kanan, berarti mengisikan 7, dan enter. Sama halnya juga, ke bawah, saya tekan E untuk extrude, kemudian Y, dan saya mengisikan minus 7, enter. Di sini saya sudah mempunyai vertex, berakhir pada titik ini, kemudian saya tekan A untuk non-selection, tekan B untuk border selection, klik dan drag untuk memilih kedua titik ini, saya tekan X untuk erase, dan pilih vertex, sehingga saya mempunyai vertex keduanya hilang, atau terhapus. Berikutnya, saya tekan B untuk memilih border selection, pada kedua vertex di bawah ini, dan saya tekan F untuk membuatnya menjadi garis, atau membuat face. Perlu diketahui di sini adalah, saya menggunakan 1 unit blender, sama dengan 1 mm, ini dikarenakan objek saya adalah objek yang kecil, tetapi seandainya objek saya besar, seperti architectural, building, house, dan sebagainya, mungkin saya akan menggunakan 1 unit blender adalah setara dengan 1 meter, dan sebagainya. Mungkin mudah-mudahan ini dapat Anda mengerti, mengapa saya menggunakan 1 unit blender setara dengan 1 mm. lebih lanjut mungkin kita dapat menggunakan satuan blender tersebut tampil pada layar monitor kita, untuk itu saya coba control up arrow untuk kembali kepada kondisi default, lalu di sini saya akan memilih pada bagian editing panel di sini, maka kita akan melihat track, kemudian kita akan melihat di sini pada panel yang disebut dengan mesh tool, kita akan menemukan 1 button yang disebut dengan edge length, kita klik ini, maka secara otomatis blender menunjukkan satuan unitnya. saya coba control up arrow untuk memperbesar, kemudian saya tekan A untuk non-selection, saya tekan A untuk select all, di sini terlihat satuan blendernya adalah 7 x 7.